Nah ini teman-teman ketika kita udah kemarin jemur selama kurang lebih dua hari nih kemarin karena apa namanya biar keringnya maksimal masih agak basah sedikit sih cuma nanti mau kita apa kasih air lagi nih dibasahin jadi ini kan udah dikeringin dikeringin biar bakteri-bakterinya mati itu jadi fresh lagi nanti sebelum kita masukin ke kandangnya kita bahas ini jadikan biar lembab Oke langsung kita kasih air dulu ya udah dikeringin dibahasin lagi hahaha diaduk-aduk juga basah merata udah proses rendang kedua kalinya nih teman-teman jam siang jam 12 kita rengem lagi cuman udah nih Jadi sebelum kita bersihin nanti kita buang-buang airnya belum kita masukin kita set up dulu si apokokitnya udah dibersihin tinggal kita susun pakai kokohas ekoran kokohas ekoran kita set up lagi nah ini teman-teman udah beres kita taruh tuh jadi seger lagi nih dan baunya juga jadi fresh lagi nih jadi wangi lagi cakep lembabnya pasti mantep nah dan ini lagi-lagi pakai centong emak buat nyaring ini oke teman-teman tinggal kita setting keramik nanti disini keramik sama disitu hidrometer teman-teman karena kita lihat ini lumayan cukup ya nggak kurang-kurang banget pas lah jadi nggak usah kita tambahin pakai kokohas baru sebenarnya masih ada serapnya satu bungkus dua bungkus tuh cuman cukup deh lumayan segini oke langsung kita simpen set up aja hidrometernya oke teman-teman udah kayak gini doang nih hmmm cakep lagi nih jadi fresh lagi ya mantep oke sekarang kita lanjut sikatin kura-kuranya kalau mau ditaruh disini jadi kudu fresh dan bersih ya ayo oke teman-teman kita ambil-ambilin dulu nih langsung nanti kita sikatin langsung kita sikatin satu-sikatin sebelum masuk selesai 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 karena ya ini fungsinya apa namanya dia terhindar dari jamur dan parasit-parasit lain ya jadi kita harus rutin baik-baikin jangan sampai dan plastronnya kotor jadi bahaya bisa mengundang penyakit nanti oke beres udah bersih langsung kita lakukan dan kita lakuin semuanya dan ini teman-teman kura-kura yang udah bersih-bersih nih habis disikatin dimandiin udah tinggal siap masuk tinggal kita langsung masukin kesini aja nih biar dia langsung nah akhirnya beres juga nih teman-teman kita apa kembali naruhin kok khasnya ke terariumnya nih udah jadi udah lembab dan semoga kura-kuranya tambah nyaman dan apa namanya di kandangnya aku langsung ada yang jemur tuh nah dan ini termometernya nih nanti kelembabanya naik sendiri tuh yang 51% tuh cepat-cepat kemudahan tambah nyaman dia teman-teman mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu teman-teman tadi kita udah nasi makan ngejemur rendem sama bersihin kok khasnya dicuci itu kayak panas dikeringin nah terus tadi udah kita sikatin sebelum kita masukin ke etalas ini lagi jadi kuranya udah udah bersih baru kita masukin dan terarunya juga udah bikin celong lagi tinggal kacanya dilapin nanti nah iya teman-teman saran dari saya buat yang mau piara pura-pura dan piara hewan apapun kita jangan malas ya teman-teman untuk merawat mereka dengan baik karena mereka itu nggak minta untuk dipiara teman-teman tapi kitanya sendiri kan yang ingin menihara dia jadi maksimalkan perawatannya jadi jangan sampai salah-salah teman-teman merawat mereka karena ya kasihan juga mereka juga kan perlu hidup layak dan perawatan yang maksimal dari kita yang miara oke teman-teman semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian yang piara pura-pura dan hewan apapun oke mungkin cukup sekian dulu teman-teman teman-teman video untuk kali ini jangan lupa yang baru nonton dan baru lihat channel ini di like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman dan aktifkan juga tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya oke teman-teman cukup sekian dari saya sampai ketemu di video-video selanjutnya bye-bye selamat menikmati